selamat menikmati Nama saya Yuliani Nurvalidah, saya dari Universitas Wanita Internasional dan saya dari mahasiswa MSIB Bisa AI Akademi Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai webinar kali ini dengan judul Memahami dan Meningkatkan Kualitas Pengalaman Pengguna UI UX Yang pertama ada elemen-elemen UI yang berpengaruh Yang ke satu, tata letak atau bisa disebut layout Tata letak adalah susunan visual dari elemen-elemen antarmuka pengguna Ini mencakup penempatan elemen seperti tombol, teks, gambar, dan bidang input Tata letak yang baik membantu pengguna untuk memahami struktur informasi dan navigasi Serta memberikan tampilan yang terorganisya dan mudah dipahami Yang kedua, warna atau color Warna memengaruhi suasana hati, citra merek, dan perhatian pengguna dalam antarmuka pengguna Pemilihan warna yang tepat dapat membedakan elemen, menyoroti fungsi penting, dan menciptakan konsistensi visual Pengguna kontras yang baik antara warna latar belakang dan elemen teks juga membantu meningkatkan cukup baca dan fokus pengguna Yang ketiga, tipografi Tipografi meliputi jenis huruf ukuran, spasi, dan gaya teks Pemilihan jenis huruf yang tepat dan pemormatan yang konsisten Membantu pengguna dalam membaca dan memahami konten Tipografi yang baik juga dapat mencerminkan karakter merek dan memberikan kesan yang profesional Terdapat juga elemen interaktif Seperti tombol, link, dan kontrol input memungkinkan pengguna untuk berinteraksi dengan aplikasi atau situs web Desain elemen interaktif yang jelas, responsif, dan mudah diakses Membantu pengguna untuk menapigasi dan beroperasi dengan efisien Terdapat ikon juga, yaitu representasi visual yang digunakan untuk menyerdaranakan Dan menggambarkan fungsi atau konsep kompleks dalam antarmuka Ikon membantu mengidentifikasi tindakan atau informasi dengan cepat Dan meminimalkan kebutuhan akan teks Pemilihan ikon yang tepat dan konsisten Penting untuk memastikan pemahaman yang konsisten dari pengguna Yang kedua ada proses merancang UX yang efektif Yaitu proses yang efektif melibatkan langkah-langkah yang terstruktur Untuk memastikan bahwa produk atau layanan yang dihasilkan dapat mempengaruhi kebutuhan dan harapan pengguna Berikut ini adalah langkah-langkah dalam proses merancang UX yang efektif Yang kesatu ada penelitian pengguna Mulai dari pemahami siapa target pengguna produk, tujuan mereka, serta tantangan dan preferensi yang mereka miliki Lakukanlah wawancara, survei, analisis pesaing, dan observasi langsung Untuk mendapatkan wawasan yang mendalam tentang kebutuhan dan perilaku pengguna Yang kedua ada pembuatan persona Berdasarkan hasil penelitian pengguna, identifikasi, dan buatlah persona atau profil fiksi yang mewakili berbagai jenis pengguna yang mungkin menggunakan produk Persona membantu tim juga untuk memahami lebih baik kebutuhan, keinginan, dan tantangan pengguna yang berbeda Yang ketiga yaitu penentuan kebutuhan pengguna Tentukan kebutuhan utama dan masalah yang dihadapi oleh pengguna berdasarkan wawasan dari penelitian pengguna dan pembuatan persona Fokus pada kebutuhan yang paling penting dan mempengaruhi pengguna dalam mencapai tujuan mereka Selanjutnya ada pembuatan user journey juga Buat peta perjalanan pengguna yang menggambarkan langkah-langkah atau tahapan yang diambil pengguna Dalam mencapai tujuan mereka Identifikasi titik-titik setuh yang kritis dan potensial di mana pengalaman pengguna dapat ditingkatkan Terdapat juga perancangan konsep yaitu gunakan pengetahuan yang diperoleh dari penelitian pengguna Untuk mengembangkan ide-ide konseptual untuk antarmuka pengguna Fokus pada kejelasan, keterlibatan, dan efisien dalam merancang konsep-konsep yang memenuhi kebutuhan pengguna Prototyping Yang memungkinkan pengguna untuk menguji fungsi dan alur produk Membantu mengidentifikasi masalah dan menyempurnakan desain sebelum pengembangan produk sebenarnya dimulai Yang ketiga ada design responsive dan mobile first Yaitu adalah dua pendekatan yang sangat relevan dalam merancang pengalaman pengguna yang optimal untuk berbagai perangkat Terutama di era mobile yang semakin dominan Design responsive adalah pendekatan dalam merancang situs web atau aplikasi yang memungkinkan konten dan tata letaknya Menyesuaikan secara dinamis dengan berbagai ukuran layar dan perangkat Mobile first adalah filosofi dalam design UX Yang menempatkan pengembangan pengalaman pengguna untuk mobile seperti prioritas utama Gabungan dari design responsive dan pendekatan mobile first dapat menghasilkan pengalaman pengguna yang optimal di berbagai perangkat tersebut Design responsive memastikan fleksibilitas tata letak Sementara pendekatan mobile first memfokuskan pada kebutuhan dan preferensi pengguna mobile ini Yang semakin dominan dalam penggunaan internet Dengan adanya menggambungkan kedua pendekatan ini Tim design dapat menciptakan produk yang adaptif Mudah digunakan dan memuaskan bagi semua pengguna Tanpa memandang perangkat yang mereka digunakan Selanjutnya ada pengujian dan pengukuran kinerja Merupakan bagian penting dari proses pengembangan produk digital termasuk dalam design UX Yang kesatu ada pengujian atau testing Adalah proses untuk mengevaluasi kualitas kinerja dan fungsionalitas produk atau fitur yang sedang dikembangkan Dalam konteks design UX Pengujian melibatkan pengujian langsung dengan pengguna atau mengumpulkan umpan balik tentang pengalaman mereka Menggunakan produk atau fitur tersebut Jenis-jenis pengujian dapat bervariasi Yaitu termasuk pengujian pengguna Pengujian A atau B Pengujian fungsional Dan pengujian kompatibilitas perangkat Pengujian pengguna melibatkan pengguna nyata dalam situasi yang nyata untuk pengevaluasi Kesesuaian desain Kemudahan penggunaan dan efektivitas produk Pengujian A atau B Melibatkan perbandingan dua versi produk atau fitur untuk menentukan versi mana yang memberikan hasil yang lebih baik Hasil dari pengujian digunakan untuk mengidentifikasi masalah Kesempatan perbaikan Dan untuk memvalidasi kebutuhan desain Yang kedua ada pengukuran kinerja Yaitu proses untuk mengukur dan menganalisis kinerja produk atau fitur berdasarkan metrik yang telah ditentukan sebelumnya Dalam konteks desain UX Pengukuran kinerja tersebut bisa melibatkan pengukuran berbagai aspek pengalaman pengguna Seperti kecepatan, kepuasan, retensi, dan konversi Metrik-metrik kinerja yang umum digunakan dalam desain UX Bisa meliputi waktu respon, tingkat konversi, retention rate, net promoter score atau bisa disebut juga NPS Dan user angle game mem Pengukuran kinerja dilakukan secara terus menerus Untuk memantau perubahan dalam perilaku pengguna Memvalidasi keputusan desain Dan mengidentifikasi area untuk peningkatan Hasil dari pengukuran kinerja Dapat memberikan wawasan yang berharga Untuk memahami efektivitas produk dan kepuasan pengguna Serta untuk mendukung pengambilan keputusan dalam pengembangan produk berikutnya Pengujian dan pengukuran kinerja saling melengkapi dalam proses pengembangan produk digital Pengujian tersebut memberikan umpan balik langsung dari pengguna tentang pengalaman mereka Sementara pengukuran kinerja bisa memberikan data terukur tentang efektivitas dan kinerja produk secara keseluruhan Dengan memanfaatkan kedua konsep tersebut yang secara efektiv Tim desain dapat mengidentifikasi dan memperbaiki masalah dengan cepat Serta harus meningkatkan kualitas dan performa produk secara keseluruhan Yang keenam adalah studi kasus dan analisis Studi kasus dan analisis tersebut merupakan metode penting dalam evaluasi dan mengembangkan pengalaman pengguna yang efektiv Berikut adalah penjelasan mengenai kedua konsep tersebut Yang pertama adalah studi kasus Yaitu sebuah penyelidikan mendalam tentang sebuah kasus tertentu atau situasi yang nyata Yang seringkali berfokus pada pengalaman pengguna dalam konteks tertentu Dalam konteks desain UX, studi kasus tersebut dapat menggambarkan proses desain Dari awal hingga akhir, memperlihatkan tantangan yang dihadapi, keputusan yang diambil, dan hasil yang digapai Studi kasus seringkali mencakup informasi tentang konteks proyek Tujuan desain, metodologi yang digunakan, temuan penting, solusi yang diusulkan, dan dampak yang dihasilkan Studi kasus dapat digunakan untuk mengilustrasikan praktik terbaik dalam desain UX Membagikan lawasan tentang pengalaman nyata dalam industri, dan menginspirasi desainer lainnya Yang kedua adalah analisis, yaitu proses untuk mengurai, memeriksa, dan menaksirkan informasi atau data Untuk memahami makna dibaliknya Dalam konteks tersebut, di dalam desain UI UX, analisis sering digunakan untuk memeriksa data pengguna, umpan balik, dan metrik enerja untuk mengevaluasi keefektifan produk atau fitur Analisis data tersebut, pengguna dapat melibatkan pengalaman perilaku pengguna, wawancara, survei, atau pengujian pengguna untuk mengidentifikasi pola, trend, dan masalah yang mungkin mempengaruhi pengalaman pengguna Hasil dari analisis data tersebut dapat digunakan untuk mengidentifikasi peluang perbaikan, memvalidasi keputusan desain, dan membuat rekomendasi untuk pengembangan produk berikutnya Kombinasi dari studi kasus dan analisis juga dapat memberikan wawasan yang komperensif tentang pengalaman pengguna, baik dari sudut pandang proses desain maupun dampaknya pada produk yang dikembangkan Studi kasus memberikan gambaran mendalam tentang bagaimana desain UX diterapkan dalam konteks nyata Sementara analisis data memberikan pemahaman yang kuat tentang efektivitas dan kinerja produk Dengan mengintegrasikan kedua konsep ini, tim desain bisa dapat membuat keputusan yang informasional dan berbasis bukti untuk meningkatkan pengalaman pengguna secara berkelanjutan Yang terakhir ada tren terkini dalam desain UI UX Tren dalam desain UI UX terus berkembang seiring dengan perkembangan teknologi, perubahan prevensi pengguna, dan evolusi kebutuhan pasar Di sini ada beberapa tren terkini dalam desain UI UX Yang kesatu ada dark border, atau bisa disebut juga dengan mode gelap, telah menjadi tren yang populer dalam desain antarmuka pengguna Ini tidak hanya memberikan tampilan yang lebih modern dan elegan, tetapi juga mengurangi kelelahan mata pengguna terutama dalam situasi pencahayaan yang rendah Yang kedua ada desain minimalis Desain tersebut terus menjadi tren yang dominan dalam UI UX Fokus pada kesederhanaan, kejelasan, dan kebersihan dalam tata letak dan elemen desain membantu meningkatkan keterbacaan dan memperkuat fokus pengguna pada konten penting Yang ketiga ada grafik bergerak dan animasi Penggunaan grafik bergerak dan animasi yang halus meningkatkan keterlibatan pengguna dan memberikan pengalaman yang lebih dinamis dan menarik Animasi juga tepat dapat digunakan untuk menyoroti interaksi, memberikan umpan balik, dan meningkatkan pemahaman pengguna Selanjutnya ada desain responsif dan mobile first Dengan pertumbuhan penggunaan perangkat mobile, desain responsif dan pendekatan mobile first terus menjadi tren yang penting dalam desain UI UX Prioritas diberikan pada pengalaman pengguna di perangkat mobile untuk memastikan konten dan fungsionalitas yang optimal di layar kecil Baik sebelum saya membacakan kesimpulan, apakah ada yang ingin ditanyakan atau didiskusikan? Telepon Terima kasih 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 Terima kasih